Hai assalamualaikum ayah gimana kabarnya nih Waalaikumsalam Alhamdulillah masih bisa nafas nih sebenarnya kondisi ayah ini sekarang lagi kurang fit bisa didengarkan suara ayah serak-serak itu sudah lama nih channelnya enggak tayang kenapa ya Oh iya sudah lama ayah tidak bikin video terakhir ayah update itu tanggal 13 September 2020 jadi sekitar dua bulan lebih channel ayah YouTube aku ayah jadi merasa bersalah kepada subscriber nih dan memang banyak yang bertanya-tanya namun pada dasarnya ayah butuh waktu istirahat karena fase dalam kehidupan itu perlu istirahat atau jeda bukan untuk berhenti tetapi untuk merefleksi diri merancang program kemudian untuk memperkuat diri dan menambah energi Oh iya ya ngomong-ngomong kenapa nama channelnya Ayah Akbar TV jadi panggilan awalnya itu ketika ayah tinggal di Palangkaraya Kalimantan tengah nah tetangga ayah di sekitar komplek perumahan itu memanggilnya Ayah Akbar karena memang anak pertama ayah itu Akbar namanya lalu kenapa enggak kan dijadikan nama channel akhirnya diputuskanlah nama channelnya itu Ayah Akbar TV gitu kira-kira ceritanya kalau boleh tahu siapa aja timnya ya Oh banyak orang-orang yang dibalik layar karena setiap episodnya tim ayah itu beda-beda misal di episode satu dan dua itu ada Andi Bilal saja di episode tiga ada ada Andi Bilal maksum dan cucu di episode yang keempat ada Jaya Wais Andi Bilal maksum dan cucu dan seterusnya tiap episode itu jadi bertambah setiap episodnya dan tergantung juga kondisinya kadang semuanya digarap oleh ayah sendiri Oh ya mungkin perlu disampaikan juga selain nama-nama yang tergabung di ayah Akbar itu ada Tufah Khafi Jafar Ukasah Agil dan ada kelas 10 yang baru adik ayah sendiri yaitu Masrur dan Faisal mereka itu siapa ya Mereka anak murid ayah diawahi Oh jadi ayah merekrut anak murid ayah untuk proses syutingnya ya niat ayah ingin mentransfer ilmu sebenarnya ayah mengharapkan mereka yang tergabung dalam tim ayah itu agar memiliki pengalaman dan skill yang mumpuni dalam bidang broadcasting jadi tahu bagaimana proses pengambilan gambar bagaimana membuat footage yang baik jadi tahu jenis-jenis shoot dan proses editingnya dan lain-lain karena memang pelajaran di SMA tidak ada yang berkaitan dengan ini dan satu hal lagi melalui wadah ini bisa dijadikan sarana untuk mengeksplor hobi anak-anak yang memang suka membuat video Pertanyaan selanjutnya ayah kan ngajar di Allahid mata pelajaran PAI Nah apakah tidak mengganggu kegiatan ayah sebagai guru Ya insyaallah lah tidak mengganggu ya Lagian banyak kok di luar sana bapak ibu guru yang memakai waktu di luar jam sekolah adalah menjadi konten kreator karena pada dasarnya ayah hanya ingin berkarya saja bisa menggunakan semaksimal mungkin hidup ayah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk banyak orang Nah salah satunya cara yang ayah lakukan ya seperti ini Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya Apa motivasi terbesar ayah membuat konten dakwah Islam ini Motivasi terbesar ayah ya tadi yang ayah sampaikan Ayah ingin menjadi pribadi yang bermanfaat Intinya bagaimana membuat karya-karya yang betul-betul membawa manfaat untuk semuanya Dan ayah sengaja memposting video-video ayah itu di YouTube agar bisa luas jangkauannya dan bisa dibilang abadi ya Apabila ada video yang tersimpan di YouTube maka akan tersimpan selamanya Dan hal lain anak keturunan ayah bisa memperoleh manfaat juga dari video-video yang telah ayah buat Kira-kira motivasi terbesar ayah ya seperti itu Ceritain dong ya apa yang menginspirasikan ayah membuat program Permata Hikmah Nah jadi ceritanya sekitar bulan Mei tahun 2020 Ada salah seorang ibu-ibu yang meminta agar permata hikmah yang biasa Ayah broadcast ya melalui WA yang dikirim sebelum sholat subuh Nah ibu tersebut minta dibuatkan agar permata hikmah itu dijadikan sebuah video Namun pada waktu itu ayah tidak serta-merta untuk menyambupinya Nah singkat cerita karena program ramadhan online pada sebelumnya itu telah berakhir Maka ayah putuskan kenapa enggak permata hikmah artikel-artikel yang ayah susun Itu bisa dijadikan sebuah tayangan dalam bentuk video Kedepannya di channel ayah ini akan ada program apa lagi ya selain program permata hikmah Nah insya Allah selain program permata hikmah yang tayang setiap hari minggu atau ahad Seminggu sekali ya tayangnya Nah nanti insya Allah ayah akan meluncurkan program Daras Al-Quran Nah insya Allah akan tayang program ini setiap hari Nah apa isi programnya yaitu tiada lain ialah membaca Al-Quran Kemudian dikupas tajwid serta mahradjul hurufnya terjemahannya dan juga tafsirnya Ya tidak banyaklah setiap sekali tayangan tiga atau empat ayah yang akan disampaikan Nah kemudian selain itu ada juga ya insya Allah ayah akan meluncurkan program Pecinta Mubali Nah jadi di program ini insya Allah ayah akan mengundang Bapak-Bapak Mubali sebagai narasumber Nah nantinya beliau akan menceritakan kisah pengalaman hidupnya Dan akan dikupas sukadukannya menjadi seorang Mubali Lalu kapan tayangnya ketiga program itu? Nah tayangnya kapan? Tunggu saja ya di channel kesayangan kita ini Ayah Akbar TV Dan selalu doakan mudah-mudahan program-program yang akan direncanakan bisa tayang segera mungkin Mudah-mudahan harapan ayah bisa terpenuhi dan istiqomah ya ayah Terima kasih ayah atas jawabannya Jazakumullah Wassalam ayah Oh iya terakhir Q&A ini jika memang ke depannya bisa berlanjut ya Bisa dijadikan sebagai sarana pertanyaan untuk subscriber ayah Ya jadi jika ada pertanyaan yang memang perlu disampaikan pengalaman kehidupan ayah Kemudian bisa juga pertanyaan seputar agama ya Boleh silahkan komen ya di kolom komentar Q&A ini Nanti insya Allah ke depannya akan dijawab oleh ayah Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!